Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel kompasus dunia, arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan meneman bersedukas dari sasukan kami Yang bernama Ibu Aninda Himkaskadi, Sulawesi Selatan Dengan peran tanah 13x19 meter Dengan pepung tersebut, kami gunakan Goplasatuan, Cah, Beratabek Tentunya dual profuni teriak guys Langsung saja, ini dia video selanjutnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita memasuki tahapan kedua Yaitu tahapan skematik dana Pada rantai ini yang terdapat 4 ruang tidur 3 toilet Ruang tamu Ruang keluarga Dapur Ruang makan Area cuci jemur Taman Teras Karpot Dan ruang air ting Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta hulu semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika Di episode kali ini, kami akan menjelaskan Hun yang pernah ada dengan konsep rumah Tropis modern Rumah tropis modern merupakan desain rumah Yang memang ditujukan untuk menghadirkan Suasana tropis Kedalam rumah Tetapi tidak terasa panas Selain memberikan kenyamanan Kehadiran rumah tropis modern juga cocok untuk keluarga Yang ingin menghabiskan banyak waktu Di dalam rumah Hun yang kali ini didesain dengan supermenawan Dengan penggunaan warna putih Dan diberikan sentuhan batu alam palimanan Pada refasat, yang mendirikan rumah menjadi lebih menarik Nah, manfaat batu alam palimanan sendiri Adalah dapat menjaga ketahanan area depan rumah Secara maksimal Selain tamburan yang super elegan Batu alam juga dapat memberikan efek menyejukkan pada hunian Rumah tropis sering kita temui di berbagai daerah Karena memberkonsip tropis sangat cocok diterapkan di negara kita Yang memiliki game tropis Yaitu penghujan dan kemarau Sebagai upaya menjaga bangunan rumah tetap kokoh Sari terjang cuaca ekstrim Setiap komponen bangunan dirancang sedemikian rupa Agar cahaya dapat masuk dan keluar dengan leluasa Pada area falsa terdapat material granitail Cornwood dan pengelancar dinding warna cerah Yang memberikan hunian terlihat lebih menarik Pada area depan juga disedakan dengan tumen hijau Sebagai pemanis area depan Dan berfungsi sebagai area resapan Hunian berkonsep tropis ini sudah sering kita bahas Karena penyeklian kami menginginkan hunian berkonsep tropis Hunian berkonsep ini menjadi tren masa kini Dan dipercaya mampu menghadirkan hunian yang homemade Dan harmonis pada dalam rumah Nah untuk atap kali ini kami gunakan jenis atap limasan Atap limas atau atap risai ini Dipercaya dapat mendengar rumah menyeluruh Dan dapat meminimalisir akan kebocoran Tampilan atap ini juga terlihat lebih menarik dibandingkan atap lana Tak hanya itu Hunian ini difasilitasi dengan penggunaan lighting Yang cukup banyak pada area fasad Yang memberikan tampilan rumah berat mewah Dikalah malam hari ya guys Kita melewati pagar yang digunakan finishing GRC Yang dipikir dengan bersih hollow Tentunya sedia karpot yang berdikuran 5x6 meter Dengan permulaan satu mobil Dan pada sebagian era dinding Diterapkan dengan model conwood Serta adanya material patu alam Untuk area depan juga sedia karpot dengan taman Yang super cantik Sebagai ciri khas dari rumah tropis Dengan sentuhan alami yang memanjakan mata Kita disambung dengan ruang tamu Ruangan ini didesain dengan penggunaan interior simple alam masa kini Dengan adanya metal kisi-kisi pada sisi ruangan Dan sediakan dengan hiasan dekorasi Dengan keselarasan lighting yang sesuai Serta adanya lukisan indah Yang percantik ruangan ini Disedakan juga dengan fos di atas meja Dan area multifungsi sebagai fasilitas yang sempurna Selanjutnya pada ruang keluarga Ruangan ini didesain dengan simple Dengan lebih mengutamakan kenyamanan dan fungsional Dengan adanya tempat penyimpanan multifungsi Dan terdapat televisi Pada area tengah ini dijadikan satu Dengan terdapat ruang makan dan dapur Yang didesain tanpa adanya sekat pembatas Yang meridikan keseluruasa pada ruangan Pada ruang makan digunakan interior Yang didominasi dengan warna abu Yang terlihat menawan Serta pada dapur Pastinya digunakan freezing HPL Serta table bergranit Pada kitchen set Ruangan ini juga diposilitasi Dengan lampu gantung Cantat estetik Alam masa kini ya guys Next pada toilet Yang berukuran 2,5 x 2 meter Dengan terdapat patisi kaca Sebagai sekat area shower Dan disediakan ambalan Dan shower Serta adanya cendela mini Sebagai sirkulasi udara Wah, toilet dengan fosilitas yang sempurna kan Kita perali pada ruang terutamu Sambur ukuran 3,5 x 3 meter Ruangan ini didesain dengan peratan yang rapi Dan mengutamakan kenyamanan Dengan terdapat matel kisih-kisih Pada sisi ruangan Yang memberikan kesan natural pada ruangan Serta terdapat lampu gantung Yang super estetik Dan juga adanya matel kranit Pada backtop headband Yang terlihat elegan Next pada rotul 2 Yang berukuran 4 x 3,5 meter Dengan digunakan Misik oscar leader Pada backtop headband Dan adanya aksen matel HPM Motif serat kayu Serta adanya lighting Yang memberikan ruangan Terasa hangat Dan tentunya nyaman Ruangan ini didesain dengan didominasi Penggunaan material HPM Motif serat kayu Yang menciptakan ruangan yang natural Serta estetik Lanjut pada ruang terutamu Yang berukuran 4 x 3,5 meter Ruangan ini didesain dengan konsep yang sama Pada ruang tersebelumnya Dengan dioptimalkan pada wajah alami Pastinya terdapat jendela bukan lebar Dan ruangan ini disediakan dengan rak multifungsi Atau biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan pakaian Ini dia ruang terutamu utama Yang berukuran 3,5 x 5 meter Dengan sedakat aksen yang super menawan Pada area waytop headband Dengan adanya busa Dan matra HPM motif serat kayu Merupakan pilihan yang tepat Menciptakan kesen yang unik Dan super kekinian Serta adanya aksen kisih-kisih Di sisi ruangan Dan terdapat tabung gantung Alam masa kini Pastinya terdapat kamar mendidalam Yang berukuran 2 x 2,5 meter Dengan adanya posisi kaca Sebagai skat area shower Pasta fall Dan terdapat jendela mini Sebagai sirkulasi udara Kita melewati sliding door Sebagai aksen pada taman Wah cakep banget ya gengs Dengan penataan yang rapi Sehingga menciptakan taman Yang super menyejukkan Lalu pada area cc jemur Yang berukuran 4 x 2 meter Dengan dilengkapi Fasilitas yang sempurna Kita beralih pada toilet Dan terdapat ruang ERT Yang berukuran 2,5 x 3 meter Dengan digunakan Penisual scaliter Pada backtop headband Ruangan ini pun diutamakan Pada fungsional Nah gimana guys Sudah termasuk dalam kategori Hidmat kan? Oke guys Sekian video dari kami Ayo Wujudkan pada anda Bersama Arsika Desai See you In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax